Kalau kita saham naik dikit dijual, naik dikit dijual Gak perlu ngomongin turun banyak di invest lah ya Tapi kalau kita naik dikit dijual, naik dikit dijual Kapan kita punya saham bagger? Punya saham yang naik, kalau bagger itu kan 100% ya Atau multi bagger, ada yang sampai 200%, 300% Gimana caranya teman-teman? Nah, di video kali ini kita akan bahas, di live kali ini kita akan bahas Mengenai video Youtube Galeri Saham yang kita rilis Sabtu lalu Kita setiap Sabtu selalu merilis video di Youtube Jadi pokoknya stand by terus di Youtube channel Galeri Saham Setiap Sabtu pasti ada video baru Jadi di kemarin itu, Sabtu kemarin kita membahas mengenai Mengapa begitu sulit menyimpan ataupun memiliki saham multi bagger Nah, jadi teman-teman coba lihat disini Seberapa kita pernah mengalami ini? Ini ada saham yang bagger, mungkin contohnya Wim Mungkin contohnya kemarin Seger Mungkin contohnya kayak PGU dan lain segala macemnya gitu ya Saya gak ngomongin brand Kenapa? Baru IPO Kalau kita mengklaim, wah gue bisa dapet bagger dari saham brand Atau dari saham yang lain-lain misalnya seperti itu Itu baru saham IPO, itu bukan analisa namanya Itu cuma gambling Gambling, oh naik deh naik, udah naik banyak Yaudah, gue dapet bagger Tapi itu cuma sekali, gak bisa diulang Coba ikutin semua saham IPO-IPO lain Dapet tuh bagger, kagak Yang ada apa? Naik hari pertama, turun terus Nah, kalau kita punya mentalitas IPO Saham hari pertama kita jual Besoknya turun, yey gue berhasil Gimana caranya kita bisa punya saham Yang baru IPO, naik terus Kalau tiap kali IPO aja naik hari pertama udah dijual Kan gak logistis Jadi disitu yang saya sebut sebagai gambling Nah, kita gak perlu ngomongin yang IPO-IPO Kenapa? Karena itu tidak bisa diduplikasi Gak bisa diduplikasi Kita bicara mengenai saham yang sudah listing Yang udah minimal 3 bulan, 6 bulan di pasar moda Indonesia Gimana caranya? Baik itu di saham yang sama atau di saham yang berbeda Ketika dia itu rally Kita bisa Nyimpen Dari awal Sampai at least 70% fase rally Yang kita masih punya Karena itu yang kita inginkan bukan? Kita sebagai trader Kita pasti pengen Ya sekali lah Minimal sekali Punya saham multi-bagger Minimal sekali aja Tunggu dulu Gak cuma sekali Sekali aja Tapi jumlannya gede Karena kebanyakan orang Punya saham multi-bagger Jumlahnya dikit Yang nyakut banyak Yang beggar dikit Oke? Yang lagi rugi banyak Yang beggar kecil Di sana Karena saya punya temen Saya punya temen nih Saya gak sebut emitennya Saya gak sebut emitennya Dia bisa bilang begini Ini harga sahamnya Waktu itu 1.500 Ya yuk Gue punya nih Masih punya nih Modalnya Modal bawah Modal berapa? Modal pas kemarin dulu Right issue Wow 300 Modal 300 Harga saham 1.500 Gila gak? Keren loh ya Wih Mantep Ya simpen aja lah Udahlah Paserahin aja Dalam hati saya mikir Aneh banget Ada orang bisa ngomong kayak gini Paserahin aja Emangnya lo beli berapa banyak? Bisa gak? Temen soalnya Emangnya lo beli berapa banyak? Cuma sejuta Sejuta Naik dari 300 Jadi 1.500 Naiknya berapa? 5 kali Sejuta jadi 5 juta Portodia 100 juta Emang yang kerasa? Kagak Temen-temen Kagak Ya kan? Temen-temen mungkin dulu ketika pandemi Temen-temen yang masuk ketika fase corona Temen-temen Juga mungkin pernah mengalami Membeli saham Beger Akhirnya adalah beggar Jadi bukan udah beggar dibeli Tapi dibeli jadi beggar Beda ya Jangan beli saham beggar Tapi beli saham sebelum beggar Kan disitu kan? Nah Temen-temen mungkin pernah mengalami Udah gila Gue untung 100% nih Di KF lah Di INAF lah Di IRA lah Di BBHI Segala macem Coba liat nominalnya Gede atau kecil Di situ Awalnya kecil Tapi lama-lama karena kesel Pas harga udah dipucuk Konsolidasi Gue masuk dengan jumlah gede Akhirnya apa? Nyangkut Disana Udah nyangkut Coba lagi saham lain Nominal gede juga Berharap apa? Beger Kenapa? Kemarin pernah beggar Disana Coba-coba-coba Akhirnya apa? Parah Porto Gak sedikit loh Orang yang punya uang 1M di awal Jadi tinggal 200 Juta Itu gak dikit temen-temen Bener-bener Tidak sedikit Nah Jadi Di video Youtube kita yang Satu kemarin Mengapa begitu sulit Memiliki saham multi beggar? Pertama Pertama Kita harus mengerti mengenai Mekanisme pasar Mekanisme pasar bahwa apa? Bahwa Fase rally Di setiap saham Itu Biasanya Biasanya oke In the long run Oke Jangan ngomongin ketika baru IPO Itu mah beda cerita Gitu loh Tapi lihat dalam Sampai 5 tahun kebelakang Fase rally sebuah saham Itu biasanya gak Gede Gak banyak Gak panjang Fasenya disitu Gak panjang Jadi bisa dibilang 70% fase Sebuah pergerakan harga saham Itu lebih banyak sideways Sidewaysnya bisa macam-macam Bisa juga rally-rally kecil Koreksi lagi Rally koreksi lagi Tapi pada dasarnya sideways Ada yang lebar Ada yang sempit Oke Let's say itu 70% Plus minus lah 70% Sisanya apa? Nah disini yang jadi masalah Kebanyakan trader Kalau sudah sideways Setelahnya dianggap Pasti uptrend Kagak Teman-teman Gak gitu Kalau sideways adalah Memakan Periode 70% Sisanya kan 30% 30% ini Uptrend Belum tentu Bisa jadi downtrend Arti tidak ada fase uptrendnya Atau kebagi dua Downtrend dulu Baru uptrend Maka 30% Dibagi dua Jadi tinggal 15% Kan disana Nah jadi Apa yang kita hadapi Di market Itu adalah Momen dimana Harga saham Kalau udah naik Turun lagi Udah naik Turun lagi Lagi sideways Harga saham yang naik Turun lagi Lagi downtrend Harga saham yang naik Turun lebih dalam Naik Turun lebih dalam Maka Kita Punya psikologis Punya kebiasaan Melihat harga saham yang udah naik Ia turun lagi Bisa ikuti ya disini ya teman-teman ya Ia turun lagi Disitu Artinya Kalau kita kebiasaan Melihat momen seperti itu Apakah kita akan mampu Nyimpan lama Gak mungkin Gak mungkin Oh gak mungkin Gak gini pak Jadi kalau Kalau trading itu Main aja cepet Swing Jual beli Jual beli Jual beli Tapi nanti ketika udah waktunya Dia trend Ya simpen lama Teman-teman Manusia Itu terbentuk dari Kebiasaan Oke teman-teman pasti udah punya kebiasaan Kalau hari kerja bangun jam berapa Jam 6 pagi Kalau hari weekend bangun jam berapa Jam 11 malam Eh sorry Jam 11 siang misalnya Bisa jadi seperti itu Disuruh ubah Susah Disuruh bangun lebih pagi Gak bisa Disuruh bangun lebih siang Gak bisa Disana Abis bangun Sikat gigi Baru sarapan Udah kebiasaan kayak gitu Disuruh balik Disuruh dibalik gitu ya Bangun tidur Sarapan dulu Baru sikat gigi Kagak bisa Sehari bisa Tapi besok-besoknya Kembali ke pola Trading juga sama teman-teman Kalau kita dalam sehari-hari 70% fase Market yang kita lihat Harga saham naik Akan turun lagi Saham naik akan turun lagi Karena dia sideways Ya kita akan punya Intuisi Kebiasaan Kebiasaan bahwa Kita akan sadar bahwa Kita pun akan terpengaruh Dengan kondisi market Seperti itu Ya kalau udah naik Turun lagi Teman-teman Ini udah pasti Saham sideways Nih kayak grafik saham di belakang ya Udah naik Turun lagi Udah naik Turun lagi Kan gitu Disana Maka Kebiasaan kita adalah Udah naik Jual aja Kalau dia fase yang lagi downtrend Downtrend pun ada naik turun Naik turun Dan kita bisa melihat bahwa Udah naik turun lagi Udah naik turun lagi Nah Jadi teman-teman Jadi Kenapa Kita Sebagai trader Cenderung Sulit Untuk menyimpan saham yang Bullish Karena tadi Karena lebih banyak kita melihat Menghadapi Harga saham yang habis naik Turun lagi Kenapa Karena 70% Dari fase pergerakan harga saham Mostly itu sideways Sisanya Bisa ada uptrendnya Tapi bisa juga downtrend Dimana kalau downtrend Udah naik Turun lagi Jadi Beli saham Gampang Jual saham Gampang Teman-teman Yang susah Itu nyimpen Kalau dia uptrend Itu susah banget Yang gampang Adalah nyimpen Kalau dia Downtrend Kita akan langsung kepikir Warren Buffet Warren Buffet itu Invest jangka panjang Ingat Yuk Walaupun saham lu lagi turun Tapi suatu saat Saham itu akan naik Simpen aja Amin Itu yang terjadi Tuan-tuan Kenapa? Karena ketika naik Anda kepikir bahwa Gini ya Ketika harga saham naik Kita langsung kepikir Untuk profit taking Cepat-cepat Karena apa? Karena Takut turun lagi Tapi ketika harga saham downtrend Kita gak kepikir bahwa Harga saham bisa turun Seterusnya Tapi kita langsung kepikir Tokoh-tokoh Besar Di pasar modal Dalam investasi Global Ataupun lokal Simpen jangka panjang Nanti saham akan naik Saham itu kan buat long Teman Iya kan? Simpen aja terus Ujung-ujung ya teman-teman Kalau teman-teman Suatu saat Dapet saham yang Ternyata Multi beggar Kemungkinan besar Kemungkinan Sangat besar adalah Nominal saham tersebut Kecil banget Dibandingkan Total portfolio Teman-teman semuanya Itu dia Jadi Beli saham Gampang Jual saham Gampang Simpan saham Susah banget Untuk saham uptrend Tapi Gampang banget Untuk saham Downtrend Nah Jadi Ini adalah pilihan Bagi kita Kita itu adalah Trader yang swing Atau kita itu adalah Trader untuk Trend following Bisa gak sih kita ambil Dua-duanya Bisa Bisa Kalau Kita menguasai Metode Tapi kalau kita Hanya Ya pokoknya Iseng-iseng lah Lihat Gue lagi sibuk nih Gue mau buka Online trading Kita buka saham BBCA Gimana Lalu ASI Gimana Apa gimana Mana yang mau dibeli ya Ini segala macam Anda gak akan pernah Dapet saham bagger Kenapa Short term Mungkin dapet Tapi saham bagger No 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 Bisa gak Tapi ketika teman-teman Sudah mengerti metode Oke Saham swing Itu tipenya gini Cara belinya gini Cara jualnya gini Saham trend Tipenya itu udah lebih gitu Cara belinya adalah ketika Breakout contohnya Cara jual ketika Reverse Dengan trend tertentu Dengan kriteria tertentu Anda bisa menjadi Dynamic trader Anda bisa swing Anda bisa trend following Tapi balik lagi Pasti ada kecenderungan Salah satu Kecenderungan salah satu Anda akan condong ke trend following Atau Anda akan condong ke Swing trading Kalau mau berimbang Itu Agak susah Agak susah Karena manusia pada dasar Akan menjadi Lebih spesialis Ke arah mana Pasti akan terlihatkan seperti itu Kalau musik Arahnya ke organ Atau arahnya ke piano Atau arahnya ke nyanyi Misalnya seperti itu Ada ke drum Atau ke gitar Segala macam Pasti ada kecenderungannya Gak mungkin Semuanya bisa semua Kalau semuanya bisa semua Ya bisanya biasa-biasa aja Biasanya kayak gitu Oke Di saham juga sama Pasti Anda akan Punya kecenderungan Punya Kenyamanan Dalam melakukan transaksi apapun Tapi Saya tidak Membilang bahwa Yang itu jelek Yang ini lebih bagus Bukan seperti itu Tapi ini kan topiknya adalah Kenapa simpan saham Beger begitu susahnya Seperti Judul yang ada di atas ini Itu biasanya karena Pada Kebanyakan Kebanyakan waktu Ataupun time frame Saham Yang naik Biasanya turun lagi Karena 70% kurang lebih ya Kurang lebih Teman-teman lihat nih grafik Grafik harga saham 70% kurang lebih Itu harga sahamnya itu Sideways Sisanya Ada juga yang Downtrend Sideways dan downtrend Saham naik turun lagi Saham naik turun lagi Tapi kalau saham uptrend beda Saham naiknya banyak Turunnya dikit Naiknya banyak Turunnya dikit Itu psikologisnya Kebalik Kayak gitu Teman-teman Oke Tanpa berlama-lama Saya mau coba lihat Di kolom Comment Oke Di kolom Comment Ada pertanyaan dulu gak Atau ada masukan gak Disini Sementara belum ya Nanti jangan lupa ya Sabtu besok depan Sabtu besok ya Sabtu besok Akhir weekend ini Akan ada rilis satu Video baru Ini mengenai stop loss Oke Mengenai stop loss Jadi pastikan teman-teman Sudah subscribe channel Instagram Eh sorry Youtube Galeri saham Dari Dona Kavi Saya beli PTMP Karena S nya naik terus Support ya Support nya naik terus Perlahan Pasang stop loss Di 188 Eh break Malah langsung loncat Langsung terjun ya bu ya Jadi stop loss nya gak Kemakan Gak tereksekusi Jadi loss gede Gimana cara mengatasi hal ini Cara mengatasi hal ini adalah Oke PTMP itu uptrend 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 Tiba-tiba turun ya Coba kita cek disini PTMP Oke Uptrend Uptrend Dari harga Berapa ini Dari harga 130 Naik jadi 210 Tau-tau Break support Support nya itu Di 195 195 195 Itu disitu kan Nah Kadang memang Harga saya bisa Tiba-tiba Turunnya tuh Kayak air terjun Langsung cepet Ada yang pelan-pelan Ada yang langsung Nah Pelan-pelan Atau langsung Gak ada yang tau Gak ada yang tau Jadi gimana cara antisipasinya Antisipasinya adalah Ini semua ada konsekuensinya Misalnya Contohnya Support nya di 200 Maka kita taruh Pasang jualnya Di 190 Kalau tadi Ibu bilang Support di 188 Maka kita pasang support nya itu Jangan di 186 Tapi di 180 Mungkin Seperti itu Biar kita Bisa dapet Jual Bisa laku jual Lebih cepat Jadi Hajar kiri lah Istilahnya seperti itu Istilahnya hajar kiri Teman-teman pasti udah mengerti Hajar kiri Kalau harga 188 Kita jual di 180 Pasti kita kan langsung Langsung hajar kiri ya Hajar bit Buang di bit Mungkin kayak itu bu Jawabannya bu ya Itu dia Lanjut Kalau Gotoh gimana Dari Setian Harma Kita liat ya Gotoh Gotoh Uptrend nih Teman-teman kalau perhatikan Di rekomendasi galeri Samper Tanggal berapa ya Waktu itu ya Kayaknya awal November Minggu-minggu pertama November Kita rekomendasi Gotoh Gotoh itu buy Jika dia bisa break Resisten 78 Waktu itu ya 78 Dan sekarang harga udah berapa Udah di 94 Jadi memang Set up Pergerakan harga saham itu Relatif Bisa Dibaca Apakah ini saham Cenderung uptrend Atau kan ini saham Cenderung untuk Swing Kurang lebih seperti itu Sama kayak Adaro Adaro kita Rekomen apa Sell on strength Kenapa Dia udah naik-naik-naik Mencapai area swing Jadi ada karakter Ada Ada template-nya Ini saham Tipe swing Atau saham Tipe trend Jadi pada dasarnya Teman-teman harus mengerti Kalau teman-teman Hobinya adalah Saham naik Untuk anda jual Turun di beli lagi Naik jual Turun beli lagi Anda harus cari karakter Saham swing Tidak uptrend Tidak downtrend Tapi lagi Sideways Itu untuk saham swing Tapi kalau teman-teman Mau buy and hold Tengah-tengah Teman-teman harus mencari Saham yang memang Tipe breakout Yang sudah Dalam fase trend Di awal fase trend Naik Jadi itu goto ya pak ya Jadi memang masih Uptrend Ya right the wave aja Oke Cara cari saham trend Gimana Teman-teman Cara cari saham trend Jadi sebenarnya Kita ada kelas Multiple trading strategy Tapi udah lewat Udah selesai Itu di Awal November kemarin ya Ya awal November kemarin Udah selesai Tapi saya akan ulang dulu Sedikit bahwa Cara untuk mencari Santra adalah Syarat paling utama adalah Dia berada di atas 3 moving average MA nya harus MA 50 100 Dan 200 Ini setiap orang berbeda Tapi kita menggunakan 50 100 Dan 200 Kenapa? Karena terkait dengan Time frame Horizont investasi Disana Satu kuartal Satu semester Satu tahun That's it Jadi kita gak main 20 Gak main 50 20 20 20 60 5 Dan 10 Kita gak main disana Kita main sesuai dengan Time frame Durasi atau jangka waktu Disana Jangka pendek Menengah Dan panjang Nah jadi Saham yang berpeluang uptrend Yang bisa kita pertimbangkan Untuk beli dan simpan Dan tidak ragu Untuk disimpan Ketika harga udah naik At least Harus berada di atas 3 moving average Jadi nanti ya Untuk kelas Multiple trading strategy ini Ini kelas free Semua orang bisa ikutan Ini webinar Itu nanti mungkin kita akan Adakan mungkin Awal tahun depan lah Mungkin akhir Januari Gak tau ya Kalau waktu cocok ya Mungkin akhir Januari Tapi Oke Ngomongin event Kita bakal ada Event webinar Spesial Di akhir bulan November Teman-teman Jadi Ini adalah 5 days challenge Mungkin teman-teman disini Ada yang sudah pernah dengar Mungkin disini teman-teman Ada yang sudah pernah ikutan Atau belum pernah dengar sama sekali Ini Ini akhir tahun ini Ini adalah event terakhirnya Galeri saham Di tahun ini Berupa 5 days challenge Dia adalah webinar 5 hari Wih 5 hari Lama banget Males gue Kalau males jangan ikut Disitu Tapi ada Yang mau lebih baik Ada Perlu Ikutan Nah 5 days challenge ini Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jam 8 malam Sampai 9 malam Waktu Indonesia Bagian Barat WIB Bisa anda ikuti secara online Topiknya adalah Portfolio Makeover Challenge Oke Portfolio Makeover Challenge Jadi disini Bukan challenge Sesama peserta ya Tapi challenge Untuk pribadi Bahwa Bagaimana caranya Dalam 5 hari Kita punya persiapan Punya metode Punya Action plan Untuk membuat Porto kita menjadi Lebih hijau Karena Porto itu Kadang Dianggap tidak merugi Kalau sahamnya Belum dijual Padahal lagi nyangkut Nah Porto itu Kadang IHSG naik Ini porto gak naik-naik Bahkan Ternyata turun Atau naik dikit Eh malah turun lagi Disana Turun lagi Nah jadi Dalam 5 hari 5 days challenge Kita akan belajar Bagaimana membentuk Porto yang Ringan Untuk naik Ringan untuk naik Kayak balon udara Ringan untuk naik Strukturnya seperti apa Isinya Seperti apa Cara beli sahamnya Harus seperti apa Biar Ringan Untuk naik Setelah itu Kita akan lengkapi Dengan apa Money management Bagaimana menyusun Saham-saham yang ada Di dalamnya Yang ketiga adalah Bagaimana Memilih saham-saham Potensial Yang bisa membantu Porto kita Untuk ringan Untuk naik Baik Dalam waktu Fase sideways Ataupun Di awal Fase uptrend Itu akan Anda pelajari semua Di portfolio Makeover challenge Yang webinar ini Berjalan dalam 5 hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Dari jam 8 Sampai 9 Malam WIB Waktu Indonesia Bagaimana Informasi ada disini Sebentar ya Informasinya Disini Nah Teman-teman tinggal Klik aja Tinggal cek aja Informasinya disini ya Di atas barcode Ada tulisan Profittrader.id Anda ketik aja itu Setelah live ini selesai Anda bisa daftar Gratis Ini webinar umum Untuk Edukasi Atau teman-teman Tinggal scan barcode aja Teman-teman Tinggal scan barcode Oke Tinggal scan barcode Yang ada di Di layar teman-teman Nanti teman-teman Langsung dibawa ke Halaman tersebut Oke Lanjut Ada pertanyaan lanjutannya Pak Oke Saya stop Stop sharing Lanjut Dari Pak Yung Apa nama Youtubenya bang Cari aja Galeri saham pak Pasti ketemu Galeri saham Sama seperti Nama akun Instagram ini Dari Pak Baby WL Bu baby ya Pak Baby WL 2020 Judulnya Dalem banget pak Biasanya takut Turun Atau pernah punya Pengalaman Ditahan Rugi Dijual Untung pak Ya Tapi itu pengalaman Semua orang kok Itu pengalaman Semua orang Siapapun Pasti Pernah mengalami itu Tapi teman-teman Perlu mengerti aja Why nya Why nya Memang tidak ada Studi ilmiah Terhadap hal ini Mungkin akan Sedikit menyinggung Ke Akademisi Di Behavioral Finance Yes Bisa jadi Tapi kalau dari pengalaman Di lapangan Memang pada dasarnya Market itu bergerak Sideways Walaupun harga sahamnya Naik 10% Kita anggap Wih itu udah bullish Itu sebenarnya Fasa sideways Karena dia naik turun Naik turun Seperti gambar Grafik yang ada di belakang saya Ini Contohnya seperti itu Oke Karena kebiasaan Kita melihat Saham naik turun Naik turun Akhirnya Ya udah Kalau udah lu beli Naik dijual Udah beli Naik dijual Sell on strength Sell on strength Nah Gak ada salah dengan hal itu Kenapa Selama untung Why not Ya kan Selama untung Porto kita pasti akan Naik terus Ringan untuk naik Ringan untuk naik Tapi Konsekuensinya apa Kalau kita kebiasaan Seperti itu Kita akan Tidak nyaman Untuk menyimpan Saham bullish Yang sudah kita punya Kita simpan Selama Mungkin Dia sedang Bullish Itu Susah banget Percaya teman-teman Susah banget Susah Banget Banget Nanti level Yang lebih susah lagi Adalah profit Profit taking Ini saya sharing dulu sedikit Nyimpan saham Gini Ada tiga fase Pertama Ketika kita sudah tahu Saham ini punya potensi Bullish Kita juga menyadari bahwa Belum tentu jadi bullish Gitu ya Setuju ya Kalau kita yakin banget Jadi bullish Hati-hati Biasanya Kita Sudah tidak rasional Ketika kita tahu Ini saham berpotensi Bullish Kita mengerti bahwa Ada Resiko Gak jadi nih Gitu loh Saya harus belinya Berapa banyak Money managementnya Misalnya 20% Total dana Tapi Ketika saya ambil 20% Total dana Untuk membeli saham ini Beneran bisa naik gak ya Atau saya Titip sendal dulu aja Harusnya beli 20 Dulu saya titip sendal Satu dulu deh Atau dua dulu deh Hobi titip sendal Itu trader sekarang tuh Hobi titip sendal Sahamnya banyak Kayak minimarket Tapi kecil-kecil Barangnya Oke Nah Jadi Yang paling susah pertama adalah Ngebeli pertama Sesuai dengan money management Itu sulit Percaya deh Itu sulit Kalau anda bisa Membeli situ Kedua adalah Iman Iman maksudnya apa? Bahwa Saya mau Dan komit Untuk mengikuti tren Yang sedang berlangsung ini Itu nomor dua Yang lebih sulit Kenapa? Karena kebiasaan Kita melihat saham Naik turun lagi Naik turun lagi Membuat Saham yang sudah kita beli Dengan Alokasi 20% ini Ujung-ujungnya Pasti godaan awal Adalah udah naik 10% Pasti pengen jual Pasti pengen jual Apalagi kalau teman-teman Yang biasanya beli 20% Tiba-tiba anda beli 50% Itu dijamin Lebih pengen ngejual Psikologis Lebih gak nyaman Lebih anda Ingin cepat-cepat kabur Itu disana Itu level dua Yang sulit Yang pertama adalah Ketika beli Sesuai dengan money management Itu susah Lalu yang kedua Melihat sahamnya udah untung Tetap disimpan Itu lebih susah lagi Yang ketiga Yang lebih susah lagi apa? Ketika sahamnya sudah beggar Udah naik 100% Dijual gak? Kalau dijual Berapa banyak? Jual setengahnya? Jual 10% aja? Jual semuanya? Atau jangan dijual-jual? Kalau gak dijual-jual Turun lagi gimana? Kalau dijual setengah Eh ternyata dia naik lagi gimana? Kalau saya jual semua Eh ternyata dia naik terus Gimana? Itu lebih susah lagi Itu kesulitan level 3 Jadi kalau teman-teman belum Kalau teman-teman baru kesulitan Membeli saham Sesuai dengan money management Harus beli 20 Anda ragu-ragu Beli cuma 1 atau 2 Itu baru level 1 Belum sampai ke level 2 Menahan saham untuk Tidak dijual ketika dia bullish Itu susah juga Nomor 2 Nomor 3 adalah Dia udah multi-bagger Dia udah naik 100% Anda masih bisa simpan Itu level 3 lebih susah Itu level 3 Dan akhirnya itu yang berbahaya Karena kalau kita tidak bisa Memanage psikologi dan metode Yang udah untung multi-bagger itu Bisa balik Ke titik 0 Suatu saat Suatu saat Itu bisa Jadi itu Kesulitan level 3 Nah Di level 3 itu Nanti kita akan Bisa kita Minimalisir Kesulitan search tersebut Dengan apa? Dengan ada istilah Kalau di kita Kalau saya ya Saya selalu menyebutnya adalah Profit management Udah bukan money management lagi nih Udah bukan money management Tapi kita bicara Profit management Seru ya Jarang diomongin disini Tapi Percayalah Itu sangat penting Ketika teman-teman sudah punya saham Satu kali bagger Penting banget Penting banget Tapi nanti Mungkin saya akan share Nanti di youtube-youtube kita selanjutnya Nanti profit management ada 3 nih Profit baru sedikit Profit sekali bagger Sama profit multi bagger Itu udah Profit managementnya masing-masing Oke Kalau itu berhasil Wow Keuangan Anda bisa Totally Berbeda 180 derajat Dibandingkan awal Teman-teman Masuk ke pasar muda Anyway Untuk bisa mendapatkan Kinerja yang baik Ya pada dasarnya Anda harus punya Portofolio yang Oke Ya kan Nah jadi teman-teman Ini saya mau Info sekali lagi Bahwa Kita akan ada event Webinar Free Terakhir Tahun ini Yaitu nanti tanggal 27 November Artinya hari sana Minggu depan kita akan mulai Five Days Challenge Sebuah webinar Berlanjut Dalam 5 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Dari jam 8 Malam Sampai jam 9 Oke Waktu Indonesia Bagian Barat Anda pastikan ikutan Karena ini free Mau yang paket berbayar Juga ada Tapi ikutan yang free aja Semua peserta Akan mendapatkan Apa? Akan mendapatkan Profit trader Modul Nah ini yang menarik nih Kita di galeri saham Ada sebuah modul Spesial di dalam trading view Yang kita namatkan dengan Profit trader modul Dimana dengan modul tersebut Anda buka grafik saham apapun Anda akan bisa tahu Ini saham swing Atau ini saham trend Kalau ini saham swing Saya beli dimana Jualnya dimana Kalau ini saham swing Lagi turun Saya mau bottom fishing Boleh enggak? Nangkep pisau jatuh Boleh enggak? Boleh Ketika udah deket sama lantainya Itu dimana? Anda bisa tahu Kalau ini saham potensi uptrend Saya harus belinya Kapan? Jika apa? Dan simpan Berapa lama? Itu teman-teman sudah tahu semua Jadi semua peserta Portfolio Makeover Challenge Nanti tanggal 27 Anda akan mendapatkan Profit trader modul Di dalam trading view teman-teman Jadi teman-teman harus kasih User ID trading view Anda Ke tim kami Nah itu ada portal informasinya Teman-teman tinggal join Anda tinggal Ikutin step by step Dan ikutin kelasnya Dari Senin sampai Jumat Jangan bolong Kenapa? Karena itu Kelas paling Bagus Yang bisa Anda ikuti Secara online Oke Saya mau share dulu Saya share sekali lagi Oke Saya share sekali lagi Ini informasinya mengenai 5 days challenge Oke Tanpa 5 hari Tingkatkan keuntungan Dari portfolio samada Sekarang 27 November Sampai 1 Desember Ada informasi Teman-teman tinggal ketik Profit trader dot ID Atau scan barcode Yang ada disini Oke Cek juga aja Nanti di Instagramnya Galeri Saham Setelah Live ini selesai Lanjut Lanjut ya Dari Tunyamdodo Apakah naratif tentang saham Juga penting untuk mendapatkan Multibagger pak Kalau iya Apa aja sih contohnya Sorry Naratif itu gimana maksudnya ya pak ya Naratif itu maksudnya apa Apakah maksudnya story atau cerita Saya gak tau Naratif seperti apa Tapi kalau dimaksudkan adalah story Atau cerita Multibagger Multibagger Kadang gini pak Saham yang naik banyak Yang berpotensi naik banyak Biasanya belum ada cerita Cerita baru ada setelah harga tinggi Mendekati Atau ketika setelah Public expose Biasanya seperti itu Sebelum Harga bulis Banyak Biasanya gak pernah ada cerita Coba perhatiin Saham yang storynya Udah di semua orang Semua orang udah tau Bagaimana segala macem Coba perhatiin Naik banyak atau gak Enggak Kecuali kayak contohnya Kalau Teman-teman mau bilang Itu berat naik banyak Iya Semua orang ngomongin Semua orang punya enggak Enggak punya IPO juga yang dilepas berapa Kan kurang dari 5% Sangat sedikit jumlahnya Jadi ketika jumlahnya sangat sedikit Ya harga bisa naik Kayak gitu Oke Jadi biasanya naratif Kalau dia maksud naratif adalah story Story Cerita gitu Enggak penting Kebanyakan dia omongin orang Biasanya udah selesai Udah selesai Saham Bagus Biasanya naik Diem-diem dulu Dan biasanya Saham bulis itu Rata-rata 2 bulanan 2 bulanan Dan biasanya ketika public expose Atau udah ada berita Udah istirahat Ketika istirahat Udah sideways Udah gak naik lagi Biasanya retail baru masuk Kenapa? Karena retail senangnya berita Tapi smart money Nganalisa dulu di lapangan Bisnisnya gimana Dia beli lebih dulu Sebelum orang lain tau Biasanya seperti itu Bukan bandar ya Jangan dikit-dikit bandar Jangan dikit-dikit bandar Kalau anda dikit-dikit bandar Anda gak akan pernah untung gede Disana Bandar neumologi ada gak? Ada Untuk beberapa saham ada Tapi kalau kita sedikit-dikit Semua saham ngomongin bandar Gak akan untung gede Oke? Lanjut Lanjut Bagaimana ke depannya Gotoh Masih uptrend ya ikutin aja Oke? Tapi jangan beli sekarang Sekarang harganya udah tinggi Udah naik berapa hari ini? Ya kan? Gotoh sekarang naiknya udah berapa tuh? Udah naik Udah naik 11% Wah Pak Aryo bilang Gotoh uptrend Beli aja besok Puset Gak gitu caranya Gak gitu Trader beli Harus pakai analisa Tidak hanya ngedenger-denger orang Disana Ngedenger orang pun juga ngeliat Maksudnya apa? Kita bilang Gotoh uptrend Bukan berarti Gotoh beli Beda Beda oke? Lanjut Lanjut ya Dari Setia Dharma Apa ini? Pak undangan di trading view saya belum ada Pak mungkin Bapak mengikuti 5D silence ya Bapak coba hubungin aja ke tim admin ya Pak ya Atau reply email Cek aja tim admin ya Karena saya gak mungkin bisa Ini disini dan Pastikan langsung kontak ke tim admin ya Pas di Dharma ya Itu coba dicek Oke lanjut ya disini ya Oh dari Ibu Sandra Dewi Saya sudah daftar dan kirim trading view Tapi indikator belum aktif Diaktifnya kapan ya? Hanya dalam 1x24 jam Jadi tolong dicek Kalau Ibu misalnya daftarnya malam ini Pasti akan diaktifasi besok Pagi Karena udah lewat dari jam kerja Tapi kalau Ibu daftarnya dari hari siang Atau pagi ini Dan belum Sama seperti kasus Pak Siti Dharma Coba tolong hubungi ke tim admin kita Bu Jadi Ya DM aja lah di Instagram ini Nanti kita juga tim social media juga bisa bantu Untuk Untuk memfollow up ke tim event Gitu ya Bu ya Karena ini antrennya sangat banyak Mohon maaf Teman-teman Antrennya sangat banyak Biasanya tuh pesertanya bisa sampai seribu Jadi yang kasih User editor dan interview tuh Bener-bener banyak banget Jadi kalau merasa kelamaan Just let us know Dimanapun Oke lanjut ya Kita lihat lagi disini Dari Alif Yan Tanggapan Jar Dong Pak Value nya gimana Jar Sama apa ini Jar Ya Teknikal sih Udah sampai swing high ya Sideways Sideways ini saham Sideways Tapi kalau bicara value Saya gak akan bahas disini Karena topik disini adalah Begitu susahnya punya saham beggar Oke Lanjut Dari Rudiman Beli saham minimal market cap berapa Dan minimal value transaksi rata harian berapa Mohon sarannya Gini Pak Tujuan Bapak beli saham buat apa Itu pertanyaan yang lebih penting Itu pertanyaan yang lebih penting Karena kalau pertanyaan terbuka seperti ini Ketemu banyak orang Begitu banyak jawaban Apakah beli saham untuk disimpan lama untuk warisan Apakah beli saham itu untuk passive income Dari dividend Atau beli sahamnya untuk trading Kalau trading ditanya lagi Tradingnya buat apa Buat scalping Sekali Sehari keluar Sehari keluar mungkin Atau buat swing trading Satu minggu profit Cari profit dalam satu minggu gitu ya Atau teman-teman cari yang trend following Disimpan makin untung Itu yang pertanyaan gitu Karena kalau untuk cari untung Balik lagi sekarang Dananya berapa Pakai dana berapa 50 juta sekali beli saham 500 juta sekali beli saham Atau 5 juta sekali beli saham Itu beda cerita Jadi kalau saham gak liquid Tapi pakai uang 5 juta Ya beli-beli aja Tapi kalau Uang 500 juta Atau sampai 5 M Sekali beli saham Harus jadi saham yang minimal Yang ke-45 Kayak gitu Pak ya Disitu Lanjut Dari Rezi Webinar free registernya dimana Cek story Instagram galeri saham Atau tadi yang saya udah share Gambar tadi ya Ketik aja Profittrader.id Itu nanti akan bisa langsung Registrasi Nah Lanjut lagi Dari Mas Hasan 25 Nah Itu tuh I love you Pak Waduh Thank you Pak Ilmunya bermanfaat banget Yes Oh ini kayaknya mengenai Profit management ya Pak ya Nanti Ditunggu Tapi untuk minggu depan Bukan minggu depan Mengenai Sabtu besok Kita akan bahas Mengenai Stop loss Strategi Stop loss Yang Ideal Karena kebanyakan orang tuh Stop loss tuh ngasal Udah lu beli aja Turun 3% Lu stop loss Lu beli aja Turun 5% Lu stop loss Liatin aja Beneran gak dia stop loss Biasanya gak Biasanya gak Oke Lanjut Saya gak akan ngebahas Pertanyaan saham ya temen-temen Karena topik hari ini adalah Mengenai Beli saham Gampang Jual saham Gampang Simpen yang susah Jadi kita gak ngomongin saham Oke Dari Martinus Tan Saham yang ratusan Analisa pilihan saham Dan kapan Ini pertanyaan Itu apa ya Saham yang ratusan Analisa pilihan saham Dan kapan Gak ada tanda tanya Jadi Saya skip dulu ya Dari setia Dharma Saya sudah 3 hari Daftar dan berbayarnya Oke Ini saya info Saya cek ya Ini kayaknya ada Miss di sistem Artinya Karena sistem kita Semi otomatis Takutnya ada Masalah Oke Saya langsung info ke Tim kita Bapak harus Bapak harus Contact pak Ke 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 Reply email aja pak Reply email aja Yang bapak dapatkan Dan Mana deh event Saya langsung fotoin deh Saya langsung fotoin Oke Pak Setia Dharma Kita akan cek Oke Thank you pak Atres informasi ya Teman-teman Mohon maaf ya Jadi Mungkin Dalam Proses Aktivasi Agak terhambat Karena Memang kita Antriannya itu Luar biasa banyak Saat ini Sudah ada Hampir seribu peserta Jadi Jadi mungkin Ada miss di tim Thank you Pak Setia Dharma Sudah informasikan Teman-teman yang sudah Mendaftar 5 days challenge Portfolio Makeover For maximum profit ini Kalau belum mendapat Follow up dalam 1x24 jam Jadi jangan Abis daftar Pengen langsung aktif Gak bisa 1x24 jam Kalau belum mendapatkan Follow up apapun Dalam 1x24 jam Atau cek Trading view Langsung di indikatornya Ada gak invite only script Kalau belum ada Contact Reply email aja Reply email aja Kalau teman-teman Tahu kontaknya Galeri Saham Gak apa-apa Di Adm Galeri Saham Di Telegram Itu bisa juga Oke Lanjut ya teman-teman Jadi Dari Pak Pras D Porto saya masih merah Terus ingin belajar Di 5 days challenge Daftar aja pak Teman-teman 5 days challenge itu Free Untuk semua orang Bisa ikutan Kita Multiple trading strategy Awal November Free 5 days challenge Free Kita selalu bikin event Ada free 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 nya Oke Tapi kalau teman-teman Mau ambil yang paket Lebih lengkap VIP Silahkan Gak ada masalah Nah Di VIP Teman-teman akan mendapatkan apa Stock screener Ada fitur namanya Stock screener Yang kedua Ada Backstage Access Jadi teman-teman Mulai masuk ke zoom 30 menit Lebih awal Di sesi tersebut Kita bisa ngomongin Apapun tentang stock market Tidak ada rekamannya Tidak direkam Oke Yang ketiga adalah Lifetime recording Yang keempat adalah Priority Tanya-jawab Q&A 30 menit setelah acara selesai Jam 9 sampai jam 9.30 Oke Ini Saya informasiin sekali lagi deh Karena ternyata banyak yang nanya nih Kalau saya lihat nih Oke Ini dia Tantang 5 hari 5 days challenge Dari tanggal 27 November Sampai 1 Desember Mulai official Jam 8 malam Waktu Indonesia bagian barat Tapi untuk teman-teman yang VIP seats Anda memulainya Di jam 7.30 Silahkan klik Profittrader.id Yang ada di kanan Atas barcode Atau scan aja Barcode langsung Dari handphone lain anda Oke Saya hapus gambar ini Gambar terakhir Untuk saya Share Itu dia Dan satu hal-hal Ketika teman-teman Mengikuti 5 days challenge ini Anda kan Akan mendapatkan Profittrader modul Yang bisa dipakai Di trading view Jadi anda harus punya Akun trading view Oke Untuk teman-teman disini yang Belum punya akun trading view Abis IG live ini Langsung DM ke Instagram Galeri Saham Oke Minta link trading view gratis Min Minta link trading view gratis Jadi teman-teman ketika ikut 5 days challenge Atau kalau ikut 5 days challenge Juga gak apa-apa sih Anda punya akun trading view gratis Anda bisa belajar Melakukan analisa Untuk menentukan Ini saham untuk Naik dikit dijual Naik dikit dijual Atau Untuk dibeli Disimpan makin lama Makin untung Disitu Kayak gitu ya Teman-teman ya Lanjut Lanjut Dari Pak Van Can Pak Ryo Jadi kriteria Apa Untuk tetap yakin Bahwa saham kita Masih uptrend Jadi kita berani Hold terus Kalau hold Tapi malah turunkan Sayang pak Tadi Indikator Coba lihat sahamnya At least harus berada Di atas 3 moving average M50 100 Dan 200 Itu dulu pak Gak akan bisa Saya jelasin disini Tapi konsepnya adalah Kalau dia saham Berada di atas 3 M Ini harga saham Dia di atas Gini Ini harga saham Dia di atas 3 MA MA nya naik terus Seperti ini Harga naik Itu mah hold Itu harus hold Disana Bapak ikut aja Kelas 5 day silence Free Free kok Kita akan ajarin gitu Apalagi disana Kita belajar pakai Profit trader Modul Special indicator Di trading view Jadi Itu akan lebih clear lagi Disini Ignat riset Dibilang beggar itu Kalau profit kita Di Porto minimal Berapa persen ya Jadi beggar itu Biasanya identik Dengan 100% Jadi kalau Bukan Portonya ya Kalau kita ada saham Porto kita misalnya 100 Kita beli sahamnya 20 20 itu jadi 40 Itu beggar Kalau udah sampai Jadi 60 Itu udah bicara Multi beggar Kayak gitu ya pak ya Dari Pak Salim Pak Rio Kalau di Tredevi Bisa screening saham Yang bergerak Di atas 3 MA Enggak Bisa Pakai versi gratis Bisa banget Bisa banget Itu bisa banget Oke Lalu dari Vincent Contraktor Pak Rio nanti di webinar Dijelaskan bagaimana Menggunakan PTM Oh iya Jadi penggunaan PTM itu Akan sangat intensif Kita pakai Ini kan demi Membentuk portfolio ideal ya Kan portfolio makeover challenge Jadi Penggunaan PTM itu Akan kita intensif Kita pakai di hari Ketiga Hari Rabu Hari pertama Membentuk struktur portfolio Hari kedua itu Mulai nyenggol-nyenggol Framework capital market Dan menganalisa Pergerakan harga Yang ketiga Kita akan pakai PTM Dengan komplit Itu hari ketiga Jadi Pasti akan ada sesinya Lanjut dari Bu Andina Larasati Jadi sahamnya udah beggar Bisa ditahan Sampai berapa lama pak Kita harus lihat dulu Begarnya gimana Kalau naiknya pelan-pelan Maka sesimpel Mengikuti support trend naik Support trend naik macam-macam nih Ada orang yang pakainya Boving average Ada orang yang pakainya Fraktal Kalau kita di galerisa Menggunakan Istilahnya Fraktal yang dimodifikasi Kita sebut sebagai RS modul Di dalam profit trader itu Itu dia Tapi kalau naiknya itu Tiba-tiba seperti ini Yang Waduh Naik terus Ninggalin support Pokoknya bener-bener Naiknya itu kencang Sehari bisa 5% 7% 5% 7% Gitu ya Maka itu Teknik jualnya itu Lebih kompleks Dan banyak Unsur psikologinya Kayak Nanti deh Akada videonya Oke Saya akan bikin videonya Mengenai profit management Lanjut ya Lanjut Dari Dari Pak Setia Dharma Apakah saya salah ya Apakah saya salah ya Gini Gini Ini support Ini support Ini kebalik Saya suka bingung Dengan Instagram Ini yang gini Bener uptrend Atau kayak gini Kayak kebalik Ya pokoknya Anggap ini uptrend Oke Jadi kalau saham udah naik 30% Dia koreksi 15% Tapi kalau dia masih Dalam teritori Trend naik Maka sebenarnya Ini gak untuk dijual Akhirnya bisa Ribbon lagi Jadi yang perlu Kita mengerti Disini adalah Ininya Trend majornya Pak Bukan Harganya doang Yes Harganya udah naik 30% Turun 15% Aduh jualnya Takut turun lagi Tapi kalau trendnya Masih trend naik Maka turun lagi Itu bisa untuk Naik lebih tinggi lagi Itu dia Itu penjelasan simple Yang bisa saya sampaikan Di IG Live Yang terbatas Secara visual ini ya Oke Lanjut Lanjut Dari Wang Lina Wah Apa kabar Bu Kayaknya saya udah lama Gak liat Ibu bertanya Thank you Udah mengikuti terus Instagram Kediri saham Pario untuk money management Lebih baik yang mana ya Yang lot Yang lot yang sama Di setiap saham Yang kita beli Atau nominal Oh nominal dong Bu Lot gak bisa dong Ibu beli saham BCA 100 lot Unilever 100 lot Apa lagi BB10 100 lot Itu nominal Kacabalau Rupiahnya Rupiahnya harus sama Rupiah harus sama Satu saham berapa 20 juta 20 juta 20 juta Sama semua Dan pastikan Satu porto itu Start dari 5 saham Tidak lebih Jangan kurang Kenapa Ngurus orang Ngurus orang Banyak itu Susah Ngurus orang Satu atau dua Relatif gampang Saham juga sama Mantau saham 5 Masih bisa Tapi kalau anda Memantau saham 20 Sendirian Akan bingung Akan bingung Gue harus jual yang mana dulu Gue harus nama yang mana dulu Gue harus profit Tiki yang mana dulu Gue harus cut loss yang mana dulu Itu susah banget Oke gitu ya Itu dia Oke Itu dia teman-teman ya Mengenai hari ini ya Jadi pada dasarnya Saya mau merekap dulu sedikit Saya mau merekap sedikit Beli saham gampang Jual saham gampang Semua orang bisa Nyimpennya yang susah Terutama Nyimpen ketika dia Bullish Karena susah Nyimpen ketika Bullish Jadinya Sangat sedikit orang Punya saham yang Multi bagger Tapi Begitu gampangnya Kita Sebagai trader Langsung tiba-tiba Switching Jadi investor Bahwa Kalau ada gagal sedikit Dalam analisa Ada salah dikit Dalam analisa Kalau harga saham Yang kita beli Ternyata salah Harga turun terus Kita tiba-tiba Langsung berpikir Menjadi Warren Buffet Dia simpen saham Lama banget Lihatnya itu saham Kokokokok yang dia simpen Lihatnya itu saham PNG dia simpen Lihatnya itu saham Apa Apple yang disimpen Alpas yang disimpen Itu lama semua Gitu Gue juga bisa kayak dia Bedanya apa Dia beli di harga murah Kita beli di harga pucuk Disana Jadi kita Nyaman-nyaman dia Tapi sebenarnya kita Total berbeda sama Dia Itu dia Oke Jadi Jangan Simpen saham nyangkut Simpen selama mungkin Saham yang uptrend Ini semua Teman-teman Konsep ini Teman-teman akan bisa Pelajari semua di Five Days Challenge Tanggal 27 November Sampai tanggal Berapa tuh Sampai tanggal 3 Desember Oke Sampai tanggal 3 Desember 5 hari 5 hari Mengenai Portfolio Makeover For Maximum Profit Anda akan bisa Lihat informasinya Di Story Instagram Galeri Saham Setelah Live ini selesai Dan untuk teman-teman Yang Yang mengikuti Five Days Challenge Pastikan Anda punya Akun Trading View Jadi teman-teman Bisa daftar Akun Trading View gratis Caranya Biar cepat ya Biar cepat Nggak nyari-nyari ya Teman-teman Nanti langsung DM aja ke Instagram Instagram kami ini Min minta link trading view gratis dong Nanti kita akan kasih ke teman-teman Link trading view Untuk Anda bisa daftar Akun Basic Oke Paling itu aja ya Paling itu aja Mengenai hari ini Jangan lupa Sabtu besok Kita akan rilis Video Spesial Mengenai Strategi Stop Loss Di Youtube Hari Sabtu Hari Kamis Minggu depannya Kita akan bahas Mengenai Strategi stop loss Tersebut Yang ada di Youtube Di dalam IG Live Ini Jadi bisa sejam Kita ngobrol-ngobrol Dan saya bisa sejam Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari Teman semua Oke Itu aja dari saya Semoga bermanfaat Selamat malam Sampai jumpa di IG Live Minggu depan Hari Kamis Mudah tangkut Terima kasih Sampai jumpa di video